Selamat malam Belakang Nama saya Adrianus Pertanyaan saya Pertanyaan saya hari ini ada dua Yang pertama Saya mengangkat pertanyaan ini Karena Iman kita itu sering diserang Dari pertanyaan ini Pertanyaan saya yang pertama adalah Soal binatang haram Dan tidak haram Kita umat Kristen itu sering disorong Bahwa kita itu Makan binatang Makan daging binatang yang Haram Kita sering diserang Bahwa Orang Kristen itu tahu Bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar raya Tahun Saya mau minta penjelasan Dalam Pertanyaan malam ini Apa ada bukti sejarah Di luar Alkitab Ataupun di dalam Alkitab yang menyatakan Bahwa Yesus itu benar-benar raya Anggal 25 sebat Terima kasih Yang pertama Itu Misalnya 10 hukum Yang kedua Namanya Seremonial law Hukum seremonial Berkaitan dengan Tata peribadatan Agama Yaudi Dan yang ketiga Namanya Sipil law Hukum Sipil Misalnya Perempuan Atau laki-laki Kedepatan bersina Harus diri yang kormat Ada nabi palsu Hukum mati Ini tiga hukum Nah Saya jelaskan Pertama Hukum sipil Hukum sipil Itu semacam undang-undang Israel Pada masa itu Kalau ada nabi palsu Hukum mati Kita tidak boleh berlakukan di Indonesia Kenapa? Karena Indonesia punya hukum sendiri Maka hukum sipil Israel Berhenti Batal Kedua Hukum Moral Harus terus berjalan Jangan membunuh Sampai akhir jaman pun tetap hukumnya jangan membunuh Tidak pernah berubah Tapi hukum seremonial Yang berkaitan dengan Seluruh tata upacara ibadah Yahudi Itu sudah batal Pada waktu Yesus Mati di kayu selanjut Dasarnya apa? Ephesus 2 ayat 15 Dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum taurat Dengan segala ketentuan Yang didalamnya Tentang makanan itu Lihat di dalam kolose 2 ayat 16 Juga Ibrani masa 10 ayat 1 Di dalam hukum taurat Hanya terdapat Bayangan saja Tapi bukan hakikat dari keselamatan itu Lalu dalam Ibrani masa 9 Ayat yang ke 10 Dibilang bahwa Semua peraturan Menyangkut makanan Hari raya dan sebagainya Hanya berlaku Sampai tiba Masa pembaharuan Sampai tiba Masa pembaharuan Artinya Kalau masa pembaharuan datang Sudah tidak berlaku Kamu harus libur Sampai tanggal 12 Berarti tanggal 13 Tidak libur lagi Hukum senemunia Hukum senemunia Hanya berlaku Sampai tiba Masa pembaharuan Masa pembaharuan Selama lamanya Sampai tiba Tuhan Yesus Datang di dua kali Itu hanya ada Masa berlaku Sampai pembaharuan Sampai pada masa Yesus Yesus lahir 25 Desember Adakah bukti Bahwa Yesus lahir 25 Desember Begini Saya belum tahu persis Saya tidak Belum pernah menyediki Tapi katanya ada Di dalam satu buku Itu katanya Ada data Bahwa Natal itu terjadi 25 Desember Maka itu dirayakan Tapi saya sendiri Tidak tahu persis Tapi Saya Mempunyai Kisah yang lain Bahwa sebenarnya memang Tidak ada kepastian Kapan Yesus lahir Jangankan tanggal Bulan dan tahun pun Itu tidak bisa dipastikan Kenapa? Kalau memang begitu Adalah Kenapa santai Kita merayakan Natal 25 Desember Perayaan Natal 25 Desember Tidak didasarkan Pada keyakinan Bahwa Yesus Benar-benar lahir Tanggal 25 Desember Terus dari mana tradisi Natal 25 Desember Itu begini Pada abad yang keempat Sebelum abad yang keempat Seluruh kaisar Adalah kaisar Kafir Yang Membenci kekristian Maka kristen Ditekan sedemikian rumah Sampai orang jadi kristen Itu Harganya nyawa Bisa makin Tapi Pada abad yang keempat Seorang kaisar romawi Namanya Konstantinus Dia menjadi kristen Begitu Konstantinus Menjadi kristen Dia meresmikan kristen Menjadi agama negara Kristen menjadi agama negara Akhirnya Banyak orang Masuk kristen Kalau kaisarnya kristen Bagaimana Pegawai-pegawainya Tidak kristen Semua jadi kristen Karena semua jadi kristen Maka banyak orang Kafir Jadi kristen Padahal Hati yang masih kafir Banyak penyembah berhala Jadi kristen Pada waktu itu Mereka mempunyai Dewa yang disembah Yaitu Dewa yang namanya Dewa Ra Yaitu Atau Dewa Mitra Itu Dewa Matahari Nah Pada waktu mereka merayakan Dewa Matahari Itu ada satu minggu sebelum itu Namanya Festival Saturnalia Dalam festival Saturnalia itu Mereka menyambut Kelahiran Dewa Matahari Karena Matahari baru keluar Setelah musim dingin Mereka begitu Senang Sampai akhirnya Mereka membawa lilin-lilin Dan membakar Di pohon-pohon Evergreen Untuk menyambut Kelahiran Dewa Matahari Hari minggu mereka dimana? Hari minggu mereka ada di gereja Pada waktu Festival Saturnalia Mereka pergi Menyembah Dewa Matahari Habis itu kembali ke gereja lagi Lalu setelah itu Dewa Matahari lagi Karena itu Maka gereja Mengambil kesimpulan Atau keputusan Gereja Terlum membuat Perayaan Tandingan Untuk menandingi Festival Saturnalia Maka Akhirnya Tanggal yang dipilih Karena ini Perayaan Tandingan Kalau nanti misalnya Natal dibikin tanggal Bulan Oktober Nanti Oktober mereka Natal Desember mereka pergi lagi Ke Saturnalia Oktober Natal lagi Maka Akhirnya diputuskan Perayaan Tandingan dari gereja Dibikin sama Tanggalnya Dengan Hari Kelahiran Dewa Matahari Supaya apa? Supaya orang Kristen Harus memilih Mau Natal Atau mau Saturnalia Kalau disini Disana 25 Desember Kita bikin Pas 25 Desember Disana merayakan Hari Kelahiran Dewa Matahari Kita punya Yesus Kristus terang dunia Disana yang dirayakan adalah Hari Kelahiran Kita juga bikin Hari Kelahiran Disana bakar lilim Kita juga bakar lilim Sebagai simbol Yesus terang dunia Disana ada Pohon Evergreen Kita juga pasang Pohon Evergreen Sebagai lambang hidup Yang getal Maka dengan kata lain Gereja Mengadopsi Perayaan Saturnalia Dan mengisinya Dengan isi Kristus Lalu dijadikan Perayaan Tandingan Terhadap Festival Saturnalia Jadi 25 Desember Itu dirayakan Sebagai Natal Bukan karena Keyakinan Bahwa Yesus lahir 25 Desember Tapi karena Itu dibuat Untuk menandingi Perayaan kafir Saturnalia Nah Kalau ada latar belakang kafirnya Apakah itu berarti Bahwa merayakan Natal Salah? Tidak Ada gereja-gereja Yang malah anti Natal Dikatakan bahwa Kita merayakan Natal Sama dengan merayakan Dewa Matahari Salah Karena dari sisi Historis Justru penempatan itu Untuk membuat Orang Kristen Menjauh Dari ke kafiran Bukan membawa Orang Kristen Pada ke kafiran Jadi Hal yang perlu Kita jelaskan adalah Bahwa Itu latar belakang sejarah Bagi kita Tidak betul Yesus Lahir kapan? Yang penting adalah Dia sudah lahir Bagi kita Itu yang paling penting Terima kasih telah menonton!